Sejumlah karyawan di toko emas yang dimiliki Purwadi di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, mengalami kejutan saat menemukan seekor ular piton di depan toko. Kepala Satpol Pipi dan Damkar Tuban, Gunadi, menjelaskan bahwa pihaknya pertama kali menerima laporan tentang keberadaan ular piton dari pemilik toko emas. Menurut Gunadi, keberadaan ular piton tersebut telah menimbulkan rasa cemas di kalangan pemilik dan karyawan toko, serta masyarakat sekitar, sehingga mengganggu aktivitas mereka. Untuk mengatasi situasi ini dan memberikan rasa aman kepada masyarakat, tim Satpol Pipi dan Damkar Tuban segera merespons dengan cepat dan mendatangi lokasi kejadian. Setelah beberapa upaya untuk menangkap ular tersebut, petugas akhirnya berhasil menangkapnya. Ular itu kemudian dibawa ke pos makotuban untuk ditempatkan dalam kandang. O, saya dalam tengah loh.